Pilka Dariau akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni ini. Sebagai salah satu bentuk persiapan guna mensukseskan Pesta Demokrasi tersebut, Kesbangpol Kota Pekanbaru melakukan berbagai hal, salah satunya membentuk tim pemantau Pilka Dariau. Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru, Maisisko, menjelaskan, tim khusus tersebut nantinya akan bertugas untuk membantu KPU dan petugas lainnya dalam mensukseskan Pilka Dariau. Tim ini nantinya akan disebar di seluruh wilayah Pekanbaru. Tim yang terdiri dari ASN dan staf yang bertugas di OPD Badan Kesbangpol Pekanbaru tersebut juga akan merangkum berbagai informasi seputar penyelenggaran Pilka Dariau di Kota Pekanbaru. Kesbangpol artinya mewakili dari pemerintah Kota Pekanbaru. Tugas dari tim ini melihat, meninjau ke lapangan sejauh mana persiapan-persiapan di dalam pelaksanaan pemungutan suara dan kondisi pada saat pemungutan suara dan suasana dalam pemungutan suara apakah ada merasa nyaman atau tidak aman atau kurang di dalam memberikan layanan di saat pencoblosan itu sendiri. Apakah ini hanya berlaku atau ASN atau seluruh staf yang ada di Kesbangpol? Seluruh staf Kesbangpol kita libatkan sendiri dengan... Baik ASN ataupun tidak kita libatkan di dalam pemantauan di saat pencoblosan nanti. Sekretaris Badan Kesbangpol Pekanbaru, Mai Sisko, juga menghimbau kepada masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam memberikan hak pilihnya. Masyarakat yang sudah terdaftar di DPT diminta datang ke TPS pada tanggal 27 Juni mendatang untuk memberikan hak suaranya. Heru Dinaldo dan Khairun Nas melaporkan.